Tuhan bersamamu, inilah Injil Suci menurut Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua belas murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari tujuh setan, Johana, Istri Kusa, Bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah Sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki bahwa keselamatan itu dialami oleh banyak orang, bahkan oleh semua orang. Oleh sebab itu, maka Tuhan kita Yesus Kristus mewartakan kabar gembira dari desa ke desa, dari kota ke kota. Ini artinya bahwa kabar gembira, warta keselamatan, hendaknya disebarluaskan kepada semua orang. Dan kita semua, senantiasa, yang mengikuti dia, juga diminta untuk mengikuti hal yang sama. Mewartakan kabar gembira ini, warta keselamatan yang datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Pewartaan kabar gembira, kabar injil dari Tuhan kita, Yesus Kristus yang diajarkan selama ini. Memiliki wibawa yang samat amat besar. Wibawa itu berdaya kuasa ilahi. Sebab sang pewarta kabar sukacita ini adalah Tuhan Allah sendiri, yakni putra Allah yang maha tinggi. Warta keselamatan ini memiliki daya pikat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Sebab warta keselamatannya berdaya lain dibandingkan pewarta-pewarta atau pengajar-pengajar yang ada pada waktu itu. Dan nyatalah bahwa warta sabda ini sungguh berdaya ilahi, sabda Allah sendiri. Dan mereka yang mendengarkan sabda ini, tidak hanya mengalami secara langsung wartanya, tetapi keselamatan yang datang dari Allah sendiri. Sehingga warta ini mengena di hati semua orang, di banyak orang, tidak hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Termasuk disebutkan di dalam injil hari ini, para wanita-wanita yang ada. Warta sabda keselamatan mengena di hati mereka, dan mereka mengalami langsung warta keselamatan yang benar itu. Di mana terjadi pula mujijat-mujijat keselamatan pada diri wanita-wanita tersebut. Mereka adalah saksi penerima keselamatan dari Tuhan. Terbebas dari roh-roh jahat, disembuhkan dari berbagai macam penyakit. Dan itulah yang memperlihatkan bagaimana mereka akhirnya setia sebagai wanita-wanita yang percaya kepada Yesus. Sang sabda yang menjadi manusia mengikuti sampai akhir hidup Tuhan kita, Yesus Kristus. Disebutkan ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Susana, dan masih banyak lagi yang lain. Tentunya di dalam pewartaan sabda yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak dapat dipungkiri. Pasti banyak kebutuhan pada waktu itu. Entah mungkin makanan, tempat peristirahatan, minuman, transportasi, dan lain-lain. Dan tentunya ketika Tuhan kita, Yesus Kristus, bersama para rasulnya, dan puluhan murid lainnya, dan juga banyak orang-orang yang mengikutinya, pasti membutuhkan hal-hal yang semacam itu. Dan disinilah terlihat kesetiaan dari wanita-wanita yang mengikuti Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam pelayanannya. Mereka ikut ambil peran di dalam pelayanan pewartaan sabda yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah kita dapat mengambil peran seturut kekayaan rohani kita masing-masing, di mana kita semua juga diberi kemampuan dan talenta untuk turut serta mewartakan keselamatan, mewartakan sabda kabar gembira kepada banyak orang, bahkan di seluruh dunia ini. Tentunya semuanya itu dalam kerangka bahwa kita tetap setia mengikuti Tuhan kita, Yesus Kristus, dan mewartakan Injilnya untuk tersebarluaskan bahkan di seluruh dunia. Mulai dari gereja kecil, japni keluarga kita, gereja makroskala besar, dan akhirnya di seluruh dunia. Apabila kita senantiasa berada di dalam jalan pelayanan pewartaan sabda Allah yang menyelamatkan itu, ikut serta berperan dalam warta keselamatan itu, kita pun boleh mencecap keselamatan yang datang dari Tuhan kita, Yesus Kristus.